selamat menikmati dan di video ini hanya sebatas edukasi dan sebuah informasi ya teman-teman tidak ada unsur ajakan apalagi paksaan untuk membeli atau menjual sebuah token di video kali ini saya mau coba share ya coba review dan bahas sedikit tentang si dogyzilla teman-teman ya oke kita sekarang ke dogyzilla ya teman-teman jadi gini teman-teman ya saya mau kasih tahu buat kalian ya bahwa rata-rata cat sebuah token itu memang begini teman-teman ya setelah diluncurkan dia pump habis itu dia ngedam teman-teman ya seringkali banyak orang termasuk saya ya itu gagal paham teman-teman karena matanya hanya melihat dari puncak sini ke sini teman-teman ya nah ya ke sini jadi yang ada di otak kita itu wah udah ngedam parah nih ya udah ngedam parah sampai 90 bahkan 99% dan akhirnya banyak yang menyimpulkan bahwa bahwa skem deh ini ya kemudian rupul ini ya pasti dah ini rupul dan skem ya padahal kita juga belum belum mencoba menganalisa informasi ya tentang token yang membuktikan dia ini skem ataupun rupul teman-teman ya jadi begini teman-teman sebelum kita masuk ke sebuah token atau koin pernah nggak mencoba untuk mengadakan riset atau penelitian ya tentang Tentang token itu sendiri nah Coba kita cek dari sini pertama kali dia diluncurkan Hai sampai naik di sini ya sampai naik di sini itu sekitar 30.000 persen itu pernah nggak kita coba cek apa penyebabnya ya sampai dia terbang gila-gilaan nah jangan-jangan kita nggak pernah coba riset tapi hanya melihat cat yang terus naik akhirnya membuat kita masuk ya ke dalam sebuah token ya melihat carnya terus naik dan naik masuk ke sebuah token karena FOMO dan tanpa kita sadari saat kita masuk sebenarnya itu adalah titik tertingginya teman-teman ya dan ternyata malah dam sampai 99% ya dan akhirnya karena emosional ya yang nggak ke kontrol langsung mengatakan wah ini skem nih ini rupul nih ya ini rupul nih ya dan akhirnya jadilah dia seorang fooder ya Nah kira-kira gitu lah ya teman-teman ya Nah kalau kita lihat di sini ya teman-teman dalam satu minggu terakhir ya Nah dari sini dari sini sejak tanggal 14 Maret ya sampai hari ini atau sampai titik tinggi terkemarin itu sudah terbang 500% teman-teman ya kalau mau lebih dalam lagi Nah kita coba ukur dari titik anjoknya ini titik anjoknya dia di sini teman-teman Hai Nah itu sudah terbang berapa persen teman-teman udah sampai 3000% teman-teman ya nah makanya usahakan ya untuk kita ya termasuk saya ya sebisa mungkin ya jangan mengikuti FOMO jangan terkena FOMO teman-teman teman-teman jadi coba kita lihat dulu teman-teman ya ya Nah sebelum dia ngedam parah ini ini teman-teman sampai 95% ya bahkan 90-95% ini apa penyebabnya hingga naik seperti ini teman-teman dari sini sampai ke pucuk itu sampai 30.000 persen pertanyaannya adalah ada nggak pemicunya sejak dia diluncurkan itu tanggal 22 ya 22 sampai disini ini sampai disini ini hanya sekitar satu minggu teman-teman dalam waktu satu minggu itu terbang 30.000 persen pertanyaannya apa yang menyebabkan sehingga bisa terbang Apakah ada komunitas yang sudah solid ya dan sudah banyak gitu ya ya saya rasa belum ya teman-teman teman-teman ya ini kan masih baru ini masih dalam satu minggu ya saya rasa membernya pun baru sedikit Holdernya pun baru sedikit ya belum sampai sekarang sekarang itu Holdernya sudah sudah 300.000 ya teman-teman sudah 300.000 dah ya dan menurut saya kalau dalam satu minggu ini belum membernya juga belum banyak ya teman-teman arminya juga belum mungkin belum solid menurut saya sendiri ya dan apakah ada pembakaran-pembakaran besar ya Nah saya rasa juga belum disini teman-teman ya Coba kita cek pembakarannya ya teman-teman ya Nah kalau kita coba cek pembakarannya Hai dan kalian di sini juga bisa lihat sendiri ya nanti kalian bisa cek sendiri Nah sekarang yang dibakar itu untuk sekarang hanya 7% teman-teman ya hanya 7% ya kalau kita lihat di sini dalam satu minggu terbang sampai 30.000 persen ini apa penyebabnya ya kan ini kan nggak original teman-teman ya Nah ini kan dari sini ke sini ini ini nggak original teman-teman atau naiknya karena dibuat-buat lah ya istilahnya ya dipam oleh para paus abis itu kabur mereka ya mereka kabur sudah cuan mereka kabur ya tapi untuk yang beruntung sempet TP ya tempat-tempat ambil di sini kemudian TP dipucuk sini ya itu bersyukur aja lah ya teman-temannya itu berarti udah rezeki kalian gitu ya Nah ini ini kan dari tanggal-tanggal 14 Maret ya teman-teman itu naik tinggi naiknya sampai 3000 persenan ya teman-teman ya kalau kita lihat pembakarannya itu terakhir saya lihat saya lihat itu baru 5% teman-teman ya 5% dan sekarang sekarang sudah 7% teman-teman ya kita lihat dulu kalau sekarang itu sudah 7% teman-teman itu beberapa hari yang lalu ya beberapa minggu yang lalu saya lihat itu dia masih 5% dan sekarang sudah 17% ya Nah ya memang sekarang ini lagi bencar-bencarnya pembakaran ya dan kalian bisa coba cek sendiri di BC scan nya teman-teman ya Nah kalau ini sekitar tuh dari itu 14 hari yang lalu ya 14 hari yang lalu ya ini ada 39 hari yang lalu ya memang masih baru-baru ini ya mereka melakukan pembakaran pembakaran ya ya mungkin mungkin ini salah satu penyebab yang kemarin baru-baru ini ya teman-teman ya jadi kesimpulan saya ya teman-teman ya hanya karena dia ngedam ya itu kita nggak bisa langsung semerta-merta yang mengatakan fix scam rupul ya coba deh sebelum kita mengatakan sebuah token itu scam ataupun rupul ya biasakan lakukan riset dan analisa terlebih dahulu ya teman-teman tapi ya itu hak masing-masing individu ya teman-teman karena setiap orang karena setiap orang pun boleh berpendapat tentang apapun itu ya kira-kira begitulah teman-teman ya dan sebetulnya harga sekarang ini ya dari sini ya dari sejak tanggal 22 Oktober itu sampai ke sekarang itu tanggal 26 Maret kira-kira 6 bulan lah ya itu terbangnya terbangnya sudah 2000 persenan loh teman-teman ya dan menurut saya ini wajar-wajar aja ya kalau ini ya yang dari sini ke sini ini teman-teman ya dari bawah ya dari bawah ini tanggal 20 20 saat apa ini nah dari tanggal 22 ya dan tanggal 22 itu sampai pucuk sini itu sampai 3000 persenan ya 30.000 persen malah tuh ya 30.000 persen ini sebenarnya cerita yang dibuat-boleh yang dibuat-buat oleh para paus ya atau wirs-wirs diluar sana teman-teman ya setelah mereka masuk mereka ngepam ya setelah ngepam mereka kabur teman-teman ya ini sebenarnya mirip ceritanya mirip-mirip seperti si buff dogecoin teman-teman ya si dogezilla ini ya teman-teman ya Iya pesan dari saya lakukanlah riset dan analisa ya lebih mendalam untuk masuk ke sebuah kripto ya dan yang pasti gunakanlah uang dingin ya teman-teman bahwa ketika berinvestasi ya biar kalau kalian umpama umpama kalian masuk di sini nih ya kalian gunakan uang dingin ya nggak perlu banyak-banyak berinvestasi di di dunia kripti itu nggak perlu banyak-banyak temen nggak nggak seperti investasi di dunia nyata yang kita butuh uang ratusan juta ya bahkan miliaran rupiah ya Nah kita cukup uang 100.000 yang yang pastinya itu ya uang dingin ya temen-temen ya saya tekankan kalian harus uang dingin ya setelah kalian melakukan riset kemudian kalian terlanjur ngambil di sini nih ya kalian terlalu ngambil terlanjur ngambil di tengah sini dan kalian berharap diputuk dan ternyata dia ngedam sampai sekarang ya Nah sampai ke titik sini ya ini sekitar 90-95% ya temen-temen ya kalian nggak panik gitu loh ya kan karena yang pakai kalian pakai memang uang dingin gitu temen-temen ya Nah kalian kalau mau masuk dunia kripti itu cukup duit 100.000 aja cukup yang penting uang dingin lah itu ya temen-temen ya Nah mungkin sampai di sini dulu ya temen-temen ya sebelum kalian mengatakan token itu skem ataupun rakpul ya Nah kalian coba deh lakukan analisa dulu ya jangan jangan langsung kalian mengatakan wah itu skem wah itu rakpul ya Nah mungkin di situ aja ya saya akhiri sampai di sini temen-temen ya salam buat keluarga kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh